Beriman kepada Kodo dan Kodar Dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Kodo artinya ketetapan Allah, ta'ala sejak zaman azali atau sejak zaman dahulu sebelum diciptakan alam semesta sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Kodar artinya perwujudan dari koda atau ketetapan Allah, ta'ala dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya kodarnya Allah ini juga biasa disebut dengan istilah takdir. Hubungan antara kodo dan kodar Hubungan antara kodo dan kodar yaitu hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Mengapa? Karena kodo diibaratkan rencana sedangkan kodar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Jadi, apa itu beriman kepada kodo dan kodar? Iman kepada kodo dan kodar yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah ta'ala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Jenis takdir yaitu Ada takdir mubrom yaitu takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Dan takdir mualak yaitu takdir yang masih dapat diubah melalui doa dan usaha manusia. Contoh takdir mubrom yaitu Lahir dan kematian Jodoh Jenis kelamin Segala kejadian di alam semesta. Contoh takdir mualak bisa kalian baca pada cerita ini. Hasil dari doa dan usaha Hikmah beriman kepada kodo dan kodar yaitu Melatih diri untuk bersyukur dan bersabar. Menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Menenangkan jiwa dan terhindar dari kesombongan. Ikhtiar dan tawakal Setiap manusia telah ditentukan kodonya bahkan sebelum ia dilahirkan. Namun manusia tetap harus ikhtiar. Ikhtiar disini maksudnya Melakukan perbuatan-perbuatan yang dijadikan Allah sebagai sebab terjadinya sesuatu yang lainnya. Setelah kita melakukan ikhtiar tugas kita adalah berserah diri kepada ketetapan Allah. Sikap demikian disebut tawakal. Terima kasih telah menonton!